Untuk yang baru saja tertular COVID-19, ada beberapa strategi yang mesti kita laksanakan. Yang pertama, tekniknya adalah agar kita tidak menjadi tuan rumah yang baik untuk COVID-19 itu berkembang biak. COVID-19 itu masuk ke tubuh kita, membajak tubuh kita, berkembang biak, memanfaatkan nutrisi dari tubuh kita. Dan virus ini menggunakan glukosa untuk berbiak secara menggila. Kita bayangkan satu sel saja kalau dibajak bisa menghasilkan 400.000 sampai 1 juta anak virus dalam waktu beberapa jam. Ini luar biasa gilanya virus ini. Oleh karena itu, strategi untuk biar kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi virus ini adalah Yang pertama, itu kita merasakan gejala terinfeksi virus. Apakah itu demam, batuk-batuk, nggak enak badan, ngilu-ngilu. Segera tidur, tidur, dan tidur. Karena tidur ini akan membuat humanitas kita siaga. Yang kedua adalah puasa. Jangan sekali-kali banyak makan. Pada saat pembajakan virus di awal, itu kita harus banyak puasa agar virusnya tidak dapat makan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Diri kita bisa makan cadangan lemak dalam tubuh kita. Jadi tidur dan puasa. Berapa lama? Kalau bisa 16 jam, 20 jam tidur dan puasa. Kemudian kalau lapar, karena virus ini hanya makan gula untuk berbiak, maka sementara ini makanlah yang berupa lauknya saja. Apakah itu telur, ikan, ayam, bebek, burung, darah, daging, dan sebagainya. Tanpa nasi, tanpa roti, tanpa mie, tanpa minuman manis. Karena minuman manis atau buah manis juga sama ya. Seperti susu, kurma, madu, itu juga jangan dimakan di awal-awal. Karena ini bisa dimakan oleh virusnya untuk berbiak. Nah dengan strategi ini, insya Allah nanti virusnya tidak jadi mereplikasi secara menggila. Nanti dalam 2-3 hari, insya Allah ketika recovery, fase recovery itu tiba, yaitu pada saat kita mulai timbul nafsu makan, dan gejala-gejala itu sudah menghilang, tubuh kita merasa enak, barulah kita boleh makan banyak, tapi tentu tetap dikurangin di emak karbohidratnya, ultamakan proteinnya untuk membuat antibody. Nanti setelah 1-2 minggu atau setelah shock yang negatif, boleh makan bebas seperti biasa. Demikian tips ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat RTKM yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi pesan dari Dr. B. Narsol, yaitu dari Rumah Sakit, Cipta Manggutun Sumo Jakarta. Ini pesan khusus untuk kita semuanya. Saat ini kembali merebak penyebaran virus corona, hampir di seluruh daerah. Sudah ada juga yang meneman korban. Di Bekasi juga sudah saat ini sudah ada surat edaran dari PLT Kuali Kota Bekasi untuk sementara 14 hari ke depan. Semua kegiatan tetap muka terbatas sekolah maupun dari tingkat TK, PAUK, sampai YSMK. Dan juga speaker sekaligus juga untuk keurusan tingginya. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan dengan menjaga kesehatan kita. Berarti kita membantu banyak orang. Supaya jangan menjadi kehadiran kita penyebar ataupun orang lain tertular dengan virus yang ada sekarang, terutama virus Omicron. Mari kita jaga kesehatan, makan teratur, minum teratur. Ya, hindari dulu untuk kerumunan. Jangan duduk ke tempat-tempat yang dimana banyak orang. Atau kerumunan, entah itu mal dan yang lain sebagainya. Sementara kita hidari dulu. Kita leperbangan ke depan. Dan jangan lupa selalu cuci tangan. Pulang dari kegiatan, dari luar. Langsung cuci tangan di rumah. Tindari dulu untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita tidak tahu. Karena virus itu kita tidak kelihatan. Dan terutama kita harus banyak berdoa. Supaya Indonesia kembali stabil, normal, seperti yang sudah kita nikmati sempat di tahun 2021. Itu pesan dari saya kepada sebuah sahabat RTKM, dimanapun setelah berada, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, makan teratur, sekali lagi minum teratur, sering minum air hangat, makan yang air berlebal, jauhkan itu. Sekali lagi dari kerumunan, rajin cuci tangan, dan kemanapun kita pergi, gunakan masker. Jika tidak perlu, tidak terlalu penting, jangan dulu keluar dari rumahnya. Jika tidak penting banget, ya sudah lebih baik sementara di rumah dulu. Kita bantu pemerintah kita dalam pencegahan penyebaran virus corona. Bagi Bapak Ibu yang belum vaksin, yang segeralah vaksin. Vaksin satu dan dua. Saya juga tinggal menunggu vaksin yang ketiga. Belum ada informasi. Saya akan ikuti. Pas kini sudah dengan boster itu, ya baik. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan pemerintah-pemerintahnya. Saya percaya dengan bersama-sama, kita menjaga kesehatan, maka penyebaran virus corona semakin sempit ruang keraknya. Jadi jangan biarkan virus itu berkembang di Indonesia, di keluarga Tuhan. Puji nama Tuhan, selalu Tuhan Yesus memperkati kita sekalian. Tuhan Yesus memperkati kita sempit ruang keraknya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memperkati kita sempit ruang keraknya.